cirinya orang riak itu kalau ada orang liat dia ibadah tidak diliat tidak mau ibadah itu ciri sederhananya jadi kalau ada orang dia sadaqah ada orang dia sholat, ada orang dia berdoa tidak ada orang gak ada yang kerjain bapak ibu muhassabah sendiri, kalau lagi sendiri di rumah, berzikir gak? berdoa gak? baca Quran gak? jangan sampai kita hanya di depannya orang baru kita lakukan berkata sifat riak, dan masalahnya tidak diterima amalnya jadi gak boleh ada, riak sama sekali gak boleh dan kita harus melatih diri kita untuk terbiasa agar tidak riak ini merahasiakan amal biasakan itu gak usah ceritakan, syetan dibelurakan dalam jiwa kita pun untuk cerita tahan mulutnya, gak usah cerita kecuali barurat kita ditanya, lagi mau ke masjid mau kemana pak? sholat ke masjid, tinggal kita kontrol tapi kalau tidak ditanya kita cerita, ini kan masalah terima kasih terima kasih terima kasih